Bagaimana cara menanggapi orang yang membenarkan ta'wil terhadap sifat Allah Ta'ala dengan menggunakan dalil bahwa Rasul SAW pernah mendoakan Ibu Abbas menjadi ahli ta'wil. Hadis itu benar, Ya Allah, faqihkan, fahamkan Ibu Abbas dalam agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil di sini artinya tafsir. Ada pun ta'wil yang terlarang terhadap sifat Allah adalah Merubah makna dari makna asal kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafad yang ditakwil tersebut. Ini ta'wil yang madmum yang tercelak. Bukan tafsir. Kalau ta'wil dalam hadis Ibu Abbas, tafsir. Berikan ilmu tafsir kepada Ibu Abbas. Dan jadilah Ibu Abbas ahli tafsir. Dan itu bagus, ta'wil dalam arti tafsir. Ada pun ta'wil yang terlarang merubah makna. Dari makna asal kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafad tersebut. Seperti tangan. Di ta'wil menjadi kekuasaan. Seperti istiwa, tegak. Di ta'wil menjadi menguasai. Dirubah maknanya kepada makna lain yang tidak ada hubungannya dengan makna yang terkandung dalam lafad aslinya. Nah itulah yang terlarang. Oleh karena itu, memahami makna ta'wil dalam hadis tidak boleh ditakwil oleh kebodohan kita. Lihat penjelasan para ulama tentang hal ini ya. Makanya dalil ajarkan ta'wil kepada Ibu Abbas tidak menjadi hujah. Bolehnya menta'wil sifat Allah dengan makna merubah makna dari lafad asal. Tidak nyambung. Antara hadis itu dengan dibolehkannya menta'wil terhadap sifat Allah. Tidak nyambung.